Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan bantuan satu unit ventilator untuk Rumah Sakit Islam Ibn Sinayar Sisimpa IV di hari ulang tahun ke-46 rumah sakit tersebut, Jumat 9 Juli 2021. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto di Ruang Pertemuan Rumah Sakit Setempat. Dalam kesempatan turut hadir Ketua Pengawas Yarsi Sumatera Barat Caprinur, Pengurus Yarsi Sumatera Barat Haji Anisra, Direktur Yarsi Simpang IV Dr. Mary Herliza, Kabak Sunda Polres Pasaman Barat Mus Hendra, dan DIM 0305 Pasaman, Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Pasaman Barat Deki Saputra, Dinas Kesehatan diwakili R.W.D., Kepala Dinas Kominpo Edi Murdani, Camat Pasaman Ayub Pramudia, Ketua MUI Pasaman Barat Darman Syah, PJ Walinagari Lungkung Awwa Adrial, Dewan Dakwah, Tokoh Masyarakat, serta stakeholder terkait lainnya. Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto menjelaskan bahwa visi misi Rumah Sakit Yarsi seiring dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yakni memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Begitu juga dengan pelayanan terhadap pasien positif COVID-19. Risnawanto menambahkan, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap aspek kesehatan, namun juga terhadap ekonomi dan keuangan negara. Pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin, menganggarkan untuk merealisasikan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat, agar masyarakat terlayanan di bidang kesehatan dengan maksimal secara menyeluruh di Pasaman Barat. Lebih lanjut, Wakil Bupati Risnawanto menyampaikan selain rumah sakit, dirinya bersama Bupati Pasaman Barat juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah puskesmas, pustu, dan polindes di Pasaman Barat. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan kesehatan dan juga kondisi sarana dan prasarana yang ada. Sementara itu, Direktur Yersi Simpang 4, Dr. Mary Herliza, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atas bantuan ventilator yang diberikan. Beliau berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk pasien COVID-19. Dr. Mary menambahkan, selain memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Pasaman Barat, Yersi Simpang 4 juga memiliki tujuan menjadikan Yersi sebagai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dari Kecamatan Pasaman, reporter Disko Minpo Pasbar melaporkan.